Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat, semangat dan juga ceria Bertemu lagi dengan Kak Jija Hari ini Kak Jija mau bercerita tentang anak saleh Aku gabut Ada yang gabut? Aku gabut Kenapa anaknya gabut? Lihat ke depan Adik-adik sedang menunggu Bukan menunggu sebako Tapi sedang menunggu Kak Jija mau bercerita Aku banget Kakak, mau kabur Mau dengarkan? Oke, kalau begitu kita seperti biasa Mutil menunggu di atas pohon Mau nyanyi dulu? Biar gak gabut Siapakah Tuhanmu yang esat? Siapakah Tuhanmu yang esat? Allah tak berangkat Tak juga diperanakan Siapakah Tuhanmu yang esat? Oke Sudah ya? Oke Baik Adik-adik siap Kisah seorang anak kecil berusia 10 tahun Bernama Umar Umar anak yang soleh, cerdas dan juga mempunyai semangat yang tinggi Untuk menghafal Al-Qurban Karena cita-cita Umar ingin memberikan mahkota dan juga jubah untuk kedua orang tuanya di syurga Di pagi hari, ayam jago mulai berpokok Sudah pagi ya ini ya? Oh iya Sudah pagi Alhamdulillah ya Allah Aku masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup Ayah Aku lupa Aku baca dahulu ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahim Lagi Ahyana Ba'dana Amatana Wailaihim Syur Amin Ayah Aku harus cepat-cepat ke kamar mandi Aku mau berudu dulu Umar pun bergegas ke kamar mandi untuk berudu Dan setiap hari Umar mengetuk pintu ibunya Kamar ibunya untuk sholat berjamah Assalamualaikum Eh ibu Waalaikumsalam Hah? Umar sudah bangun? Iya ibu Aku sudah bangun Ayah mana ibu? Ayah Sudah bersiap untuk sholat subuh Yuk kita sholat subuh bersama Mereka pun sholat subuh bersama-sama Dan tidak lupa Setelah sholat subuh Umar pun membuka Al-Quran Untuk bertadarus bersama Ayah, ayah Nanti aku ingin ayah di syurga Aku pakein ayah makota Dan juga jubah Jubah yang bagus Ayah Hah? Umar Masya Allah Ayah bangga sama Umar Ayah doakan Ibu doakan semoga Umar Semoga Umar dimudahkan oleh Allah dan selalu istiqomah Dalam menghafal Al-Quran Ah siap ayah Umar semangat Ibu juga bangga Umar sama Umar Semoga Umar selalu istiqomah Ibu sayang Ayah juga sayang sama Umar Terima kasih Ayah Terima kasih Ibu Dan sesudah selesai Umar Ayah pun bersiap-siap untuk berjualan Ayah dan Umar berjualan cilok Keliling kampung Cilok-cilok Siapa yang mau beli cilok Aci di colok Eh teman-teman Ayo beli Murah loh Enak lagi Dan juga halal ya Iya Cilok-cilok Cilok-cilok Nah teman-teman Umar juga sangat senang berbagi Ia suka berbagi Kepada seluruh orang yang membutuhkan Ketika sudah selesai berjualan Azan asar pun berkumanda Allahuakbar Allahuakbar Ayah Umar bergegas Untuk pergi ke masjid Dan bershalat asar berjamaah Selesaiannya shalat berjamaah Ayah pun pulang ke rumah Ayah sudah merasakan badannya tidak Ayah pun Bacin untuk beristirahat di kamar Ketika Ibu Sedang membawakan obat untuk ayah Di kamar Ibu pun Kaget Karena Ayah Sudah dipanggil oleh Allah Ibu pun menangis teman-teman Begitu juga umar Ayah 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 Acapinnya sama ayah Ibu Acapinnya sama ayah Ibu Ayah Bangin Ayah Bangin Umar alatmu Jalaskanlah Jalaskanlah Ayah Umar Allah Maksudnya lebih sayang Kepada ayah Ibu Bahkan ayah Maksudnya Semoga kita bisa berkumpul di surga Ibu Ibu Umar pasti akan pada otak ayah Ibu Biar kita bisa berkumpul lagi di surga Ibu Ibu Aku berjanji Ibu Aku akan berusaha untuk menjadi pengalaman Untuk ayah Ibu Agak telah Aku bisa memberikan bapak dan kepada ayah Ibu 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 Banyak sama kami Ayah juga pasti bangga Kepadamu Nah teman-teman Umar pun Semakin hari Semakin semangat dalam belajar Al-Quran Karena Ibu Aku akan berjanji untuk berusaha menjadi seorang orang tua Teman-teman Teman-teman pun bisa menjadi sepertinya Yuk Semua Semangat dalam belajar Semangat dalam menuntut ilmu Siapa saja yang belajar Al-Quran Dan juga mengamalkannya Maka Allah akan menaikan derajatnya Dan dikumpulkan di surga Nah teman-teman Itulah kisah seorang anak saleh bernama Umar Kakak Aku payah seperti Umar kakak Seperti Umar Iya kakak Alhamdulillah Berarti Uti harus semangat untuk belajar Oke Belajarnya Kalau sudah wajib ya Wajib gak Uti Aku gaji Di belakang pohon Eh di belakang pohon Baik Uti Karena sudah selesai Ceritanya kak Jejak Seru ya kak Seru ya Alhamdulillah Yuk kita pamitan Kepada teman-teman Yuk Wassalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Dadah 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 Dadah